KPU mencatat ada sebanyak 90 petugas panitia pemungutan suara atau PPS meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Dari total 90 petugas tersebut, 60 orang merupakan petugas KPPS dan 30 orang lainnya petugas ketertiban TPS. Ketua KPU Hashim Ashari menyampaikan sebanyak 20 petugas PPS yang meninggal dunia saat ini sudah diberikan santunan kepada keluarganya, sementara sebagian lain masih dalam proses pemberian santunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besaran santunan sendiri sesuai dengan surat Menteri Keuangan adalah 36 juta rupiah. Selain itu juga ada bantuan pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Jajaran KPU pun mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap para petugas PPS yang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang dengan rinjian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibanya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas, sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal. Yang selebihnya masih dalam proses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!